Kitab Yosua, Pasal 13 Daerah-daerah yang belum ditaklukan Yosua telah menjadi tua dan Tuhan berfirman kepadanya Engkau sekarang sudah tua, sedangkan bangsa-bangsa yang harus ditaklukan masih banyak Inilah daftar daerah yang masih harus ditaklukan Seluruh tanah orang Filistin, tanah orang Gesur Wilayah yang sekarang dimiliki oleh orang Kanaan Dari sebelah timur Sungai Mesir ke utara sampai bagian selatan Ekron Lima kota orang Filistin, yaitu Gaza, Ashdot, Askelon, Gad, Ekron Di sebelah selatan, yaitu tanah orang Awi Di sebelah utara, yaitu seluruh tanah orang Kanaan Termasuk Meara, kepunyaan orang Sidon Yang terbentang ke utara sampai Afek Pada perbatasan daerah orang Amore Tanah orang Gebal di pantai Dan seluruh daerah Gunung Libanon Dari Baal Gad di kaki Gunung Hermon Di sebelah selatan sampai jalan yang menuju Hamad Di sebelah utara Seluruh negeri di pegunungan Dari Libanon sampai Misrefot Maim Termasuk seluruh tanah orang Sidon Aku siap mengusir semua orang itu Dari hadapan bangsa Israel Karena itu, masukkan semua daerah itu Kedalam pembagian tanah Di antara sembilan suku Dan setengah suku Manashe Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu Pembagian tanah di timur sungai Yordan Setengah suku Manashe yang lainnya Dan suku Ruben Serta suku Gad Sudah menerima pembagian tanah Di sebelah timur sungai Yordan Karena Musa sudah menetapkan tanah itu bagi mereka Daerah mereka terbentang dari Aroer Di tepi sungai Arnon Termasuk kota di lembah itu Melintasi dataran tinggi Medeba Sampai ke Dibon Juga termasuk semua kota kepunyaan Sihon Raja Orang Amore Yang memerintah di Heshbon Terus sampai Perbatasan Amon Selain itu juga Gilead Daerah Orang Gesur Dan Orang Ma'akha Seluruh Gunung Hermon Gunung Basan dengan kotanya Selkha Dan semua wilayah Raja Ok dari Basan Yang telah memerintah di Ashtarot dan Edrei Raja Ok adalah keturunan terakhir Dari orang-orang Refaim Yang telah dikalahkan dan diusir oleh Musa Namun demikian Bangsa Israel tidak mengusir orang-orang Gesur Atau orang-orang Ma'akha Orang-orang itu tetap hidup di situ Di tengah-tengah bangsa Israel sampai sekarang Penentuan wilayah Tanah yang diberikan kepada suku Lewi Musa tidak menetapkan pembagian tanah untuk suku Lewi Sebab mereka mendapat persembahan-persembahan Yang diserahkan orang kepada Tuhan Tanah yang diberikan kepada suku Ruben Agar luas daerah sesuai dengan jumlah warganya Musa sudah menetapkan wilayah berikut ini Untuk suku Ruben Tanah mereka Membentang dari Aroer di tepi lembah sungai Arnon Melewati kota Arnon di tengah-tengah lembah Sampai di seberang dataran tinggi Dekat Medeba Termasuk Heshbon Dan kota-kota lain di daerah itu Yaitu Dibon Bamot Baal Bet Baal Meon Yahas Kedemot Mefaat Kiryataim Sibma Zered Hasahar Di perbukitan lembah itu Bet Peor Bet Yesimot Dan lereng-lereng Gunung Pisga Tanah Ruben juga meliputi Kota-kota dataran tinggi Dan seluruh kerajaan Sihon Sihon ialah Raja orang Amori Yang tinggal di Heshbon Musa telah membinasakan dia Dan raja-raja bangsa lain Dari Midian Ewi Rekem Zur Hur Dan Reba Orang-orang Israel juga membinasakan Bileam Si Tukang Sihir Putra Beor Batas sebelah barat daerah Suku Ruben Ialah Sungai Yordan Tanah yang diberikan Kepada Suku Gad Musa juga sudah menetapkan Pembagian tanah Bagi Suku Gad Sebanding dengan jumlah Warga Suku itu Daerah ini meliputi Yaezer Semua kota di Gilead Dan separuh negeri Orang Amon Sampai Aroer Di dekat Rabah Terbentang dari Heshbon Sampai Ramad Mispa Dan Betonim Dan dari Maha Naim Sampai Debir Di lembah terdapat Bet Haram Bet Nimrah Sukot Dan Zafon Dan sisa kerajaan Raja Sihon dari Heshbon Perbatasan di bagian barat Ialah Sungai Yordan Sampai Danau Kineret Atau Galilea Lalu membelok ke timur Tanah yang diberikan Kepada setengah Suku Manashe Musa sudah menetapkan Daerah berikut ini Untuk setengah Suku Manashe Sesuai dengan Keperluannya Daerah mereka Terbentang ke utara Mahanaim Meliputi seluruh Daerah Basan Kawasan Raja Ok Dahulu Dan ke-60 Kota Yair Atau Hawat Yair Di Basan Kepada setengah Bani Mahir Putra Manashe Diberikan setengah Gilead Dan kota-kota Kerajaan Ok Dari Ashtarot Dan Edrei Demikianlah Cara Musa Membagi tanah Di sebelah timur Sungai Yordan Pada waktu Orang-orang Israel Sedang berkemah Di seberang Yeriho Tetapi Musa Tidak memberikan tanah Kepada suku Lewi Karena Seperti sudah Dijelaskannya Kepada mereka Yang menjadi Milik pusaka mereka Ialah Tuhan Allah sendiri Dialah Yang mereka perlukan Ia akan Memelihara mereka Dengan Cara-cara lain Selamat menikmati